Terima kasih telah menonton 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 Contoh kalimatnya Profit soar from 550 US dollar To 950 US dollar Artinya Profit melonjat Dari 550 US dollar Menjadi 950 US dollar Untuk menambah variasi dalam menjelaskan grafik Anda juga dapat menggunakan kata benda saat mendeskripsikan grafik Jadi kata benda yang dapat digunakan dalam menjelaskan tren yang positif adalah yang pertama rise Rise artinya kenaikan Contoh kalimatnya adalah Contoh kalimatnya adalah Contoh kalimatnya adalah there was a rise in sales volume around 10% Artinya terjadi kenaikan pada volume penjualan sekitar 10% Kata benda yang kedua adalah growth artinya kenaikan atau pertumbuhan There was a growth of 20% in revenue Jadi terdapat pertumbuhan sebesar 20% pada pendapatan Kemudian berikutnya adalah surge Surge artinya lonjakan The firm experience 31% surge in demand Artinya Perusahaan mengalami lonjakan 31% pada permintaan Kemudian berikutnya Kita membahas negative trend Atau trend di mana indikator pengukurannya mengalami penurunan Kita bahas kata kerja terlebih dahulu Kita dapat beberapa kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan trend yang negatif Yang pertama adalah decrease Decrease artinya menurun Contoh kalimatnya The sales decrease by 10% Ingat bahwa kita akan sering menggunakan past tense dalam mendeskripsikan grafik Karena grafik umumnya menjelaskan informasi atau peristiwa yang sudah terjadi Seperti disini yaitu penjualan menurun sebesar 10% Kemudian kata kerja yang kedua adalah fall Inflation fell to 1% Inflasi menurun menjadi 1% Jadi 2 artinya menjadi, buy artinya sebesar Kemudian kata kerja yang dapat digunakan juga untuk menjelaskan negatif trend adalah drop The revenue dropped to 6,600 US dollar Pendapatan menurun menjadi 6,600 US dollar Decline Number of complaints declined by 100 each month Jumlah complaint menurun sebesar 100 complaint setiap bulan Go down, non-performing loan went down by 15% Jadi kredit macet menurun sebesar 15% Untuk menjelaskan penurunan yang tajam pada grafik Kita bisa menggunakan kata kerja plummet To plummet ini artinya anjlok Contoh kalimatnya adalah Stock price plummeted due to a scandal that went viral Jadi harga saham anjlok akibat skandal yang menjadi viral Kemudian untuk menambah variasi dalam mendeskripsikan grafik Kita bisa menggunakan kata benda Jadi kata benda yang dapat digunakan untuk menjelaskan negative trend adalah fall Yaitu penurunan A sharp fall in inflation rate Artinya penurunan yang tajam pada rate inflasi Berikutnya adalah decline Decline juga berarti penurunan There was a 15% decline in revenue Jadi terdapat penurunan sebesar 15% pada revenue Kemudian deep Unexpected deep in sales Artinya suatu penurunan yang tidak terduga pada penjualan Kemudian untuk trend yang mendatar atau stabil Kata kerja yang dapat digunakan adalah level out atau level off Artinya adalah datar The inflation rate leveled out at 3% for some years Artinya tingkat inflasi mendatar pada 3% selama beberapa tahun Kata kerja berikutnya adalah remain steady atau stable Artinya tetap stabil Oil price remains steady after a dramatic surge Artinya harga minyak tetap stabil setelah mengalami lonjakan yang dramatis Kemudian kata benda yang digunakan Kata benda yang digunakan dalam menjelaskan trend yang mendatar atau stabil adalah little variance There was little variance in sales during 2018 Artinya terdapat sedikit variasi pada penjualan selama tahun 2018 Kemudian kata benda yang kedua adalah no noticeable increase Artinya tidak terdapat peningkatan yang nyata Contohnya adalah we had no noticeable increase in room occupancy Artinya kita tidak memiliki peningkatan yang nyata pada tingkat kunian kamar Bahasan berikutnya adalah prepositions Terdapat beberapa preposisi yang umum digunakan saat mendeskripsikan grafik Mempergunakan preposisi yang tepat Sangat penting agar orang-orang dapat memahami informasi yang kita sajikan Saat mendeskripsikan pergerakan trend Kita dapat melihat contoh di bawah ini Jadi sales pada tahun 2017 ada di tingkat 4.000 USD Jadi terdapat kesalahan pada grafik Dimana seharusnya adalah 4.000 USD pada tahun 2017 Dan 8.000 USD pada 2018 Bukan 80.000 Baik, kita simak contoh penggunaan preposisi yang tepat Dalam menjelaskan trend ini Yang pertama adalah sales went up from 4.000 USD to 8.000 USD Artinya penjualan meningkat dari 4.000 USD menjadi 8.000 USD Jadi preposisi yang digunakan adalah from Artinya dari Dan menggunakan preposisi to yang artinya menjadi Contoh preposisi yang kedua adalah Sales increase by 50% Artinya penjualan meningkat sebesar 50% Sehingga by artinya disini adalah sebesar Kemudian sales rose to 8.000 USD Penjualan meningkat menjadi 8.000 USD Begitu sekali lagi artinya menjadi Berikutnya Sales reach a peak at 8.000 USD Penjualan mencapai puncaknya pada 8.000 USD Artinya pada Kemudian there was an increase of 50% in sales Artinya terdapat peningkatan sebesar 50% pada penjualan Of artinya penjualan dan sering digunakan dengan kata benda Jadi disini An increase itu artinya peningkatan Peningkatan disini adalah kata benda Kemudian Kelimat berikutnya The growth in sales was around 50% Pertumbuhan pada penjualan adalah sekitar 50% Around artinya sekitar Berikut disajikan contoh grafik dan bagaimana cara mendeskripsikannya Perhatikan penggunaan past tense dalam mendeskripsikan grafik Dan juga perhatikan penggunaan variasi kata kerja dan kata benda Di dalam deskripsi Dan juga penggunaan preposisi yang tepat Di dalam deskripsi di halaman ini Jadi dapat diperhatikan bahwa grafik ini adalah grafik penjualan Dalam US dollar Selama 6 tahun atau 7 tahun berturut-turut Jadi dapat kita lihat Grafiknya 2013 ada di angka 10.000 Kemudian 20.000 di 2014 Menjadi 60.000 di 2015 dan 2016 Kemudian turun menjadi 50.000 Di 2017 dan turun tajam di 2018 menjadi 20.000 Baik kita lihat bagaimana deskripsi dari grafik ini Jadi di above graph outlines the changes of sales for the last 6 years Jadi grafik di atas memaparkan perubahan tingkat penjualan Selama 6 tahun terakhir Sales increase slightly by 10.000 US dollar From the year 2013 to 2014 Artinya penjualan meningkat tipis sebesar 10.000 US dollar Dari tahun 2013 ke 2014 Kemudian there was a surge in sales to 60.000 US dollar in 2015 Artinya terdapat lonjakan pada penjualan menjadi 60.000 US dollar Di tahun 2015 It leveled off at 60.000 US dollar From 2015 to 2016 Artinya penjualan mendatar atau stabil pada angka 60.000 US dollar Dari tahun 2015 ke 2016 In 2017 In 2017 The firm experienced a slight decline in sales around 16% Jadi pada tahun 2017 Perusahaan mengalami penurunan yang tipis atau mengalami sedikit penurunan pada penjualan Sekitar 16% Diperhatikan bahwa di sini penulis menggunakan kata benda Yaitu a slight decline Penurunan tipis Berikutnya By the end of the year The sales drop dramatically By 60% To 20.000 US dollar In 2018 Jadi pada akhir tahun Penjualan menurun secara dramatis Sebesar 60% Menjadi 20.000 US dollar Di tahun 2018 Bahasan berikutnya adalah Adverbs and Adjectives in Describing Graph Artinya penggunaan adverbs dan adjektif dalam menjelaskan grafik Penggunaan adverb dan adjektif memberikan informasi yang lebih jelas kepada audiens Mengenai bagaimana tren berubah dalam pergerakan grafik Adverbs atau kata keterangan Di samping itu juga menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi Jadi adverb ini umumnya diletakkan setelah kata kerja Jadi berikut ini adalah contoh penggunaan adverbs untuk menjelaskan tren atau perubahan yang tidak besar atau sedikit Jadi adverb yang pertama adalah slightly Slightly artinya dengan tipis atau secara tipis Contoh kalimatnya Sales increase slightly around 5% Artinya penjualan meningkat secara tipis sekitar 5% Kemudian adverb yang kedua adalah Gradually Artinya secara bertahap Tourist arrivals climb gradually each year Artinya kedatangan wisatawan menanjak secara bertahap setiap tahun Berikutnya adalah steadily Steadly artinya dengan stabil GDP rose steadily in the last decade Artinya GDP meningkat dengan stabil di dekade terakhir Kemudian berikutnya adalah adverbs atau kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan perubahan yang cukup besar Yang pertama adalah dramatically Artinya secara dramatis Sales increase dramatically around 50% Artinya penjualan meningkat secara dramatis Artinya penjualan meningkat secara dramatis sekitar 50% Berikutnya sharply artinya secara tajam Tourist arrivals climb sharply each year Kedatangan wisatawan menanjak secara tajam atau dengan tajam setiap tahun Steeply juga berarti dengan tajam A demand rose steeply last year Di permintaan meningkat dengan tajam tahun lalu Kemudian adjective di sisi lain digunakan untuk menjelaskan kata benda Sehingga adjective atau kata sifat digunakan atau diletakkan sebelum kata benda Jadi berikut ini adalah contoh kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan yang kecil Adjective yang pertama adalah slide Artinya tipis atau kecil There was a slight increase in sales around 5% Artinya terdapat sedikit peningkatan pada penjualan sekitar 5% Kemudian modest artinya sedang A modest growth in tourist arrival each year Artinya pertumbuhan sedang pada kedatangan wisatawan setiap tahun Berikutnya adalah steady Steady artinya stabil Steady rise in GDP in the last decade Peningkatan stabil pada GDP di dekade terakhir Kemudian adjective yang digunakan untuk perubahan yang cukup besar adalah rapid Rapid artinya cepat Contohnya adalah rapid growth in sales around 50% Artinya pertumbuhan cepat pada penjualan sekitar 50% Berikutnya adalah sharp artinya tajam A sharp rise in tourist arrivals each year Peningkatan tajam pada kedatangan wisatawan setiap tahun Berikutnya adalah significant Significant increase in demand last year Peningkatan signifikan pada permintaan tahun lalu Practice 1 Lihatlah grafik di bawah Lihatlah grafik di bawah dan gunakanlah adverb atau adjective yang tepat untuk melengkapi deskripsi di bawah Jadi ingatlah bahwa adverb atau kata keterangan diletakkan setelah kata kerja Sedangkan adjective atau kata sifat diletakkan sebelum kata benda Jadi saya berikan contoh yang pertama Our export volume climbed significantly in 2014 Artinya volume export menanjak secara signifikan di tahun 2014 Pada practice 2 Bacalah informasi mengenai biaya produksi pada perusahaan Primark Ltd dari tahun 2013 ke 2018 Kemudian gambarlah grafik berdasarkan informasi ini yang telah disediakan di teks di bawah Pada practice 3 diberikan 2 grafik untuk dapat melatih kemampuan Anda dalam menjelaskan grafik Tulislah pada spasi atau ruang yang disediakan deskripsi pada setiap grafik Kemudian cobalah untuk menyajikannya untuk melatih kemampuan speaking Anda Deskripsikanlah grafik mempergunakan ekspresi yang bervariasi Yaitu menggunakan kata kerja dan juga kata benda Dan juga gunakanlah juga adverb atau kata keterangan dan kata sifat Pada grafik yang pertama adalah tentang penjualan sepeda dengan indikator pengukuran dalam unit Grafik yang kedua adalah mengenai jumlah surat komplain yang diterima Pada practice 4 Anda dapat menggambar grafik yang mencerminkan tren masa lalu di perusahaan Anda Ini dapat berupa penjualan, pendapatan, rasio turnover karyawan, atau tren-tren lain Setelah Anda menggambar tren tersebut Deskripsikanlah grafik tersebut mempergunakan ekspresi yang bervariasi Yaitu menggunakan kata kerja, kata benda, dan juga menggunakan kata keterangan dan juga kata sifat yang tepat Berikanlah informasi lebih detail mengenai tren tersebut Dengan menjelaskan hal apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan juga penurunan pada data Anda Pada practice 5, bekerjalah dengan rekan Anda Dengarkan rekan Anda menjelaskan grafik milik mereka Kemudian gambarlah grafik berdasarkan informasi tersebut Pada section reading disampaikan artikel mengenai tren perekonomian Indonesia Setelah membaca artikel tersebut, jawablah pertanyaan di bawahnya Artikel ini berjudul Ups and Downs in Indonesia's Economy Artinya, kenaikan dan penurunan pada ekonomi Indonesia Pertanyaan pertama What was the factor that caused high growth in GDP in 1968? Apakah faktor yang menyebabkan pertumbuhan GDP yang tinggi pada tahun 1968? Pertanyaan kedua Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara Bagaimana pertumbuhan GDP Indonesia? Pertanyaan ketiga Bagaimana proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun depan? Section berikutnya adalah Describing a pie chart Pie chart adalah grafik berbentuk lingkaran yang menunjukkan kontribusi relatif dari kategori-kategori yang berbeda terhadap keseluruhan total profil Bagian-bagian dari lingkaran tersebut merepresentasikan kontribusi dari masing-masing kategori Sehingga grafik tersebut terlihat seperti pie yang dipotong-potong menjadi beberapa potongan Di bawah ini adalah contoh pie chart Dan pada halaman berikutnya kita akan membahas ekspresi yang digunakan untuk menjelaskannya Jadi pada pie chart ini disajikan struktur pendapatan di sebuah hotel Jadi terdapat empat sumber dari pendapatan yaitu room atau kamar Di sini digambarkan bahwa kamar berkontribusi 50% terhadap total revenue Kemudian food and beverage atau F&B 25% terhadap total pendapatan Kemudian spa 15% Dan sisanya adalah kegiatan outdoor berkontribusi sebesar 10% terhadap total pendapatan Potongan-potongan dari pie membandingkan kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan Jadi berikut ekspresi yang dapat digunakan dalam menjelaskan pie chart Yang pertama adalah Majority of the total revenue comes from room Artinya sebagian besar dari total pendapatan berasal dari kamar Room has the largest contribution to total revenue Jadi kamar memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan total The second largest revenue source is F&B Pendapatan terbesar kedua bersumber dari F&B Room revenue is twice as big as F&B Pendapatan kamar dua kali lebih besar daripada F&B Spa revenue is bigger than outdoor activities Pendapatan spa lebih besar dari outdoor activities Spa makes up 15% of total revenue Spa berkontribusi atau memberikan 15% dari total revenue Jadi makes up pasangannya adalah off Jadi makes up sekian persen dikutip oleh off Berikutnya adalah Outdoor activities contribute 10% to total revenue Kegiatan outdoor berkontribusi 10% terhadap total revenue Jadi contribute pasangannya adalah 2 Contribute diikuti oleh percentage kemudian 2 Kemudian Anda juga dapat menggunakan pecahan dalam menjelaskan pie chart Contohnya adalah Half of the total income comes from the room revenue Artinya Sebagian atau setengah dari total pendapatan berasal dari pendapatan kamar Kemudian A quarter of the hotel's revenue is earned by F&B department Artinya Seperempat dari pendapatan hotel dihasilkan oleh departemen F&B Disajikan dalam tabel Persentase dan juga Kata-kata yang digunakan dalam mengekspresikan pecahannya Contohnya 75% Itu adalah 3 quarters Kemudian 65% 2 thirds 60% 3 fifths Dan seterusnya Pada praktis 6 Anda dapat berlatih menjelaskan pie chart Yang menunjukkan profil responden pada suatu riset pasar Pada praktis 7 Anda diminta untuk menggambar suatu pie chart Yang berkaitan dengan pekerjaan Anda Atau fakta-fakta di sekitar Anda Kemudian Anda dapat menjelaskan pie chart tersebut Pada ruang yang disediakan di bawah gambar tersebut Pada ruang yang menyebabkan